Pertanyaan berikutnya yang terkait dengan proses merger BPR, nah ini sebagaimana sudah pernah saya sampaikan berulang-ulang, sebetulnya Pak Bersia dikatakan bahwa memang kita melihat bahwa dengan adanya Undang-Undang P2SK itu, penguatan terhadap BPR ini yang terkait dengan kemungkinan, apa namanya, involved di dalam payment system dan kemudian juga terkait dengan kemungkinan IPO dan lain sebagainya di pasar modal, ini kita ini sekarang sedang menyusun, sebetulnya menyusun hampir sudah hampir final, sebetulnya terkait dengan pertentuan yang terkait dengan PPR ini, nanti akan lebih detailnya, nanti akan saya sampaikan secara langsung, pada saat POJK-nya nanti sudah keluar, upaya konsolidasi ini akan terus kita lakukan, karena kita menganggap sebetulnya jumlah 1.600 untuk BPR ini terlalu banyak, dan kita sudah ketakkan sebetulnya bahwa sebetulnya pengurangan BPR menjadi sekitar 1.000 pada tahun 2027 itu sangat-sangat memungkinkan, ini bukan kita mau menutup-nutupin BPR ya, tapi sebetulnya banyak sekali BPR-BPR sekarang yang dimiliki itu, banyak katakan ada 5 BPR, bahkan ada 10 BPR itu dimiliki oleh satu orang atau satu bro, dan ini kita tidak perbolehkan lagi, mereka harus melakukan merger, mereka merger sukarela atau pilihannya kita merger paksa, artinya bahwa single present policy untuk BPR itu akan diperlakukan, nah insentifnya sebetulnya sangat bagus dari kita bahwa yang tadinya pergerakan mereka dibatasi pada daerah tertentu, provinsi tertentu, sekarang mereka kantor-kantor yang dimerjarkan itu bisa berkursi sebagai kantor cabang, tentu akan memperbaiki kinerja BPR dari keuangan dan dari ekspansi kredit dan juga dari pengawasan yang mungkin akan semakin lebih baik, nah kemudian juga merger itu juga kita dorong merger secara sukarela ya, untuk memastikan bahwa mereka yang tidak mencapai threshold modal tertentu akan kita minta untuk melakukan merger, nah kemudian juga ada sejumlah BPR yang tentu saja, BPR yang dari 1600 itu ya tentu saja kan tidak dalam posisi baik semua, dan yang artinya yang kurang sehat dan sudah tidak bisa diselamatkan, tentu kita akan selesaikan sesuai dengan prosedur ya, termasuk ke penyerahannya ke APS apabila memang itu dirasa perlu.